Intro Saat ini kita akan mendengarkan kasus yang paling menggemparkan di antara kalangan para bangsawan Eropa Kasus yang dilatar belakangi oleh cinta segitiga dan penyimpangan Intro Ana Valarino lahir di Amorosi, Provinsi Benevento, Italia Pada tanggal 19 Maret 1929 Dikisahkan ayahnya adalah seorang juru tulis sementara ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga Sehingga Ana datang dari keluarga yang kurang mampu Pada saat itu perang saudara di kota kelahirannya meletus Yang mendatangkan penderitaan bagi seluruh penduduk kota termasuk keluarga Ana Namun penderitaan lainnya datang ketika kota itu dilanda banjir besar yang merendam seluruh rumah di sana Ana dan mayoritas garis kota itu memutuskan untuk pergi ke Roma mencari kehidupan yang layak Dan mengejar cita-cita mereka untuk menjadi artis Sehingga mereka bisa menjadi kaya raya dan terkenal Namun saat Ana tiba di Roma Dia tidak memiliki pekerjaan dan kenalan Sehingga Ana sempat kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Roma Ana pun mengikuti beberapa casting untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang artis Setelah diterima menjadi salah satu pemain figuran di film Toto Tarzan Karir keartisan Ana tidak begitu berkembang Sehingga menyulitkan jalannya untuk menjadi seorang yang terkenal Pada suatu hari Ana sengaja datang tanpa diundang Di sebuah pesta yang dihadiri oleh kalangan sosialita dan berkenalan dengan beberapa pria Ana yang berkenalan dengan seorang pria bernama Giseth Dromi Menjadi akrab dan menjalin hubungan dengan pria kaya itu Akhirnya Giseth memperkenalkan Ana kepada masyarakat sebagai kekasih barunya Ketika mereka sudah beberapa bulan berpacaran Mereka pun menikah namun tidak memiliki anak Kehidupan Ana setelah menikah berubah drastis Ana dalam sekejap menjadi orang kaya dan memiliki banyak uang Ana semakin mudah menghabiskan uang yang diberikan suaminya untuk berbelanja Ana juga diberikan baju-baju yang bagus dan perhiasan mahal oleh suaminya Dan dengan harta yang didapatkan dari suaminya Ana dengan mudah mewujudkan cita-citanya menjadi orang kaya Sejak saat itulah Ana diperhitungkan sebagai salah satu sosialita di sana Kehidupan Ana yang berubah membuatnya semakin sering berpesta Pada suatu malam tahun 1955 Ana dan Giseth menghadiri sebuah pesta besar Selama pesta berlangsung Ana ternyata diganggu oleh seorang playboy bernama Marquis Camilo Casati Stampa Yang usianya 2 tahun lebih tua daripada Ana Dan merupakan keturunan keluarga bangsawan yang paling disegani sejak abad ke-15 Giseth yang melihat istrinya digoda oleh Marquis melindungi istrinya Namun dia tidak bisa apa-apa karena Ana juga jatuh cinta kepada Marquis Yang sebenarnya Ana masih menjadi istri Giseth Sementara Marquis juga memiliki seorang istri dan seorang anak Beberapa tahun mereka menjalin hubungan terlarang itu Ana menceraikan suaminya Giseth Begitu juga dengan Marquis yang menceraikan istrinya Demi bisa menikah dengan Ana Kemudian mereka menikah pada tahun 1959 Namun sifat asli Marquis mulai terlihat sejak malam pertama Ketika mereka berbulan madu di sebuah hotel yang megah dan mewah Ana ternyata berhubungan badan dengan seorang pelayan hotel Atas suruhan Marquis suaminya Marquis memang sengaja memilih pria muda Dengan paras yang tampan dari rakyat jelata Untuk dijadikan pasangan untuk Ana Dan Marquis menonton mereka berhubungan Bukan hanya menonton istrinya berhubungan dengan pria lain Marquis juga mengambil beberapa foto aktivitas istrinya Dan mencatat semuanya dalam buku diari Yang disebut dengan buku hijau Bertahun-tahun Ana rela melakukan semua yang diperintahkan suaminya Sebagai gantinya Ana mendapatkan lebih banyak harta dan kekayaan Lebih daripada apa yang dia dapatkan dari suami sebelumnya Semakin lama Ana semakin dikendalikan oleh suaminya yang sangat dominan Dan Marquis selalu mencari pria-pria baru Untuk menjadi lawan tanding Ana istrinya itu Namun penyimpangan yang dilakukan suaminya Ternyata tidak mempengaruhi kehidupan Ana Malah Ana sangat menikmati adegan-peradegan dalam hidupnya Marquis diketahui memiliki sebuah pulau pribadi Yang menjadi tempat berdirinya vila mewah dan megah miliknya Dan Marquis selalu menghabiskan liburan musim panas Di pulau pribadinya bersama dengan Ana Yang disebut dengan pulau Zanon Pada suatu hari di tahun 1970 Marquis mengadakan sebuah pesta Yang memperbolehkan semua pengunjung berhubungan badan dengan pengunjung lainnya Tanpa adanya batas usia dan ikatan pernikahan Salah satu pengunjung disana adalah seorang pria bernama Massimo Minorenti Yang dikenal sebagai pria muda yang tampan Namun berasal dari kelas bawah Yang bekerja sebagai PSK Marquis yang melihat Massimo Kemudian meminta supaya Massimo berhubungan dengan Ana istrinya sendiri Di sebuah kamar dengan dinding kaca yang besar Yang sengaja dibangun oleh Marquis untuk bisa menonton istrinya berhubungan badan dengan Massimo Sejak pertemuan pertama Ana dengan Massimo Ternyata mereka saling jatuh cinta Yang bukan hanya menjalin hubungan sekedar mau sama mau Namun menjadi suka sama suka Hubungan terlarang mereka tetap dijalankan di belakang Marquis Tanpa sepengetahuan Marquis Ana sering mengajak Massimo datang ke rumahnya Jika Marquis meninggalkan rumah untuk berburu Namun perselingkuhan mereka rupanya tercium oleh Marquis Yang menyadari pertemuan mereka terus berlanjut Marquis rupanya dibakar rasa cemburu Mengetahui istrinya menjalin hubungan serius dengan pria lain Marquis juga mencurahkan rasa sakit hatinya Dan amarahnya di buku hijau diari miliknya Suatu hari ketika Marquis berburu Marquis menelpon ke rumah untuk mengetahui kabar istrinya Rupanya hal ini sangat jarang dilakukan Dan Marquis yang menelpon istrinya ke rumah Mendengar seorang pria yang mengangkat telpon istrinya Dan dia adalah Massimo Minorenti Selingkuhan istrinya itu Marquis yang semakin cemburu kemudian mengambil sebuah pistol Dan ingin menulis surat perpisahan untuk istrinya Karena Marquis berencana mengakhiri hidupnya di sebuah area pemakaman Namun sebelum Marquis menulis surat untuk istrinya Dia malah mendapatkan surat terlebih dahulu dari istrinya yang mengatakan Bahwa Ana sudah lelah melakukan hubungan terlarang dengan Massimo Sehingga Ana mau kembali kepada suaminya Dan memutuskan hubungan dengan pacarnya Namun keinginan Ana yang mau memutuskan pacarnya demi suaminya Dinilai Marquis sebagai pengorbanan Ana kepada Massimo Karena Ana sudah cinta mati kepada Massimo Sehingga Ana rela berkorban demi Massimo Karena Ana takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Massimo suatu hari nanti Alih-alih bunuh diri Marquis ternyata merencanakan sesuatu yang lain Beberapa hari setelah kejadian itu Salah satu asisten Marquis menghubungi saudari Ana yang sedang berkunjung ke rumah orang tuanya Agar Ana segera pulang ke rumah dan asisten Marquis juga meminta Supaya Ana mengajak Massimo datang ke rumah Ana dan Massimo awalnya berpikir bahwa mereka akan diminta berhubungan lagi di depan Marquis Seperti pada malam pesta sebelumnya Namun ketika mereka tiba di rumah Marquis meminta asistennya untuk tidak mengganggu atau membuka pintu kamar Walaupun mereka mendengar keributan dari kamar Marquis Di dalam kamar Marquis menembak Massimo dari belakang dan menembak istrinya Ana Sehingga mereka berdua tidak bernyawa Marquis pun menembak dirinya sendiri Suara tembakan yang terdengar dari dalam kamar Marquis Membuat seluruh asisten rumah itu panik Namun mereka tidak berani masuk Karena sudah diperintah oleh tuanya untuk tidak membuka pintu Akhirnya mereka menelpon kembali saudari Ana Untuk datang membantu mereka memeriksa kamar Marquis Setelah diperiksa Mereka menemukan ketiganya sudah tidak bernyawa Polisi yang datang lalu mengevakuasi ketiga korban Dan mereka awalnya berasumsi bahwa kasus itu merupakan kasus perempokan Namun melihat tidak adanya pintu maupun jendela yang mengalami kerusakan Dan adanya pistol yang tertinggal di tangan Marquis Mereka kemudian mengetahui bahwa Marquis sudah melakukan pembunuhan kepada istri dan selingkuhannya Dan Marquis juga sudah melakukan bunuh diri Polisi juga menemukan buku hijau milik Marquis Dari buku itulah terungkap semua kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan Marquis kepada istrinya Dan polisi juga menemukan banyak sekali foto-foto Ana yang sedang berhubungan dengan pria Yang berbeda-beda di dalam buku hijau itu Terima kasih telah menonton!